Sedikitnya 12 warga kurang mampu sebagai penerima bantuan pembangunan rumah tidak layak huni diberikan pengarahan terkait teknis pembangunan rutilahu. Ada pun untuk memudahkan pelaksanaan pembangunan rutilahu tersebut dalam pengerjaannya pemerintah desa mempercayakan kepada tim pengelola kegiatan atau TPK, baik yang hanya mendapat pembangunan renovasi maupun berubah total tergantung kondisi rumahnya. Untuk desa Singajaya tahun 2019 ini mendapatkan bantuan dari kabupaten dan rutilahu sebanyak 12 rumah dengan anggaran dari kabupaten itu 10 juta. Untuk penyalurannya sendiri dengan cara bagaimana Pak? Untuk penyaluran dari pihak kami pemerintah desa ada TPK, TPK akan yang bekerja sama dengan warga setempat. Untuk keberadaan rumah tidak layak huni di desa Singajaya kecamatan Jonggol ini cukup banyak. Dan di tahun 2018-2019 ini pemerintah desa Singajaya telah mengajukan sebanyak 75 rutilahu. Ada pun yang mendapat bantuan baru 12 rumah saja. Hal ini sama rata di tiap desa sekabupaten Bogor. Sementara itu tim pengelola kegiatan selaku pelaksana pembangunan rutilahu berharap ke depannya ada kenaikan dana bantuan pembangunan rutilahu. Pasalnya banyak kondisi rumah yang dibangun kondisinya sudah rapuh sehingga harus dibongkar total dan juga harga bahan bangunan yang mengalami kenaikan. Hingga dalam teknis pembangunan rutilahu tersebut pihaknya harus melakukan subsidi silang agar pembangunan dapat terlaksana sesuai harapan warga. 75 unit tapi realisasinya sekarang cuma 12 unit dan harapan saya ke depannya yang semua yang diajukan tersebut bisa mendapatkan bantuan entah itu dari provinsi atau dari daerah yang jelas saya mohon untuk realisasinya. Harapannya sendiri apakah? Harapan saya untuk ke depan dengan anggaran yang seperti sekarang ini saya pengerjaan dari 2016 sampai sekarang dengan anggaran yang sama sedangkan kebutuhan barang-barang itu otomatis meningkat. Nah harapan saya untuk pemerintah khususnya tolong ke depan ditingkatkan lagi untuk anggaran rutilahu tersebut. Dari Jonggol Kabupaten Bogor, Edy Junaid melaporkan.